Apakah yang tidak salah? Kholifah itu tidak memakmurkan. Tidak ada. Di Quran tidak ada. Di Pancasila saja tidak. Pancasila itu, goalnya Pancasila adalah keadilan sosial bagi. Tidak ada kemakmuran. Ayo. Kalau yang ini makmur, di Pancasila saja tidak ada kemakmuran. Ada keadilan. Si laki tidak apa ini? Jadi, kalau kita berkaitan, kita berkaitan, kita berkaitan parpol, perdoman nomor satu, kita berkaitan bersatu. Persatuan Indonesia. Jadi, harus bersatu di dalam komitmen dan cinta kepada rakyat. Jadi, aku ingin berkaitan, parpol ini bersatu. Oh, jaman ini antar parpol. Sak parpol ini loh. Eker-ekeran terus. Jadi, sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi sila ketiga. Mulanya oleh gaya pemerintah salah. Mulanya pemerintahnya mergo salah. Gak bisa memproduksi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. sila ketiga gak bener. Apa yang salah? Sila kedua. Apa sila kedua itu? Tekan di wang-wang pinter dikulumpuk. Parameternya apa? Kok dianggap pinter? Oh, sarjana. Oh, dokter. Oh, ulama. Oh, kiai. Oh, berarti sekolahan. Kita buatkan. Jadi, sila kedua adalah dunia pendidikan. Jadi, sila ketiga gak bener. Ini kata pendidikannya rata dulinan. Bener ya? Nah, sekarang terserah anda pendidikan kita bener apa enggak. Ini pendidikan tak dagang. Ini kurikulum tak proyek. Nah, sila keduanya sendiri memang tidak bener. Loh, kok wani kan didik uang kok gak bener ini? Kok wani kan? Kok wani kan? Kurikulum macem-macem ganti-ganti-ganti. Bue ngong guru-gurunya ya tak? Kok wani kan? Nek kan sampai wani mempermainkan manusia berarti sila pertamamu hancaranya gak temenan. Kok kalau gusialah gak temenan, dulinan. Berarti ketuhanannya ketuhanannya Maha Esa-nya tidak dipakai beneran berarti keuangan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayati dari Sidayu. Yang mau saya tanyakan Pak Yayi manusia itu kan sebagai holifah. Lah, wujud hidup dan kehidupan ibadah manusia adalah mesejahterakan serta mengupayakan kemakmuran di dunia ini. Namun, banyak yang bertolak arah dengan tujuan tersebut. Lah, yang saya tanyakan apa yang salah dari apa yang salah. Salah dari ibadahnya atau salah dari manusia atau ahlaknya atau salah dari zamannya. Mohon penjelasan dari Pak Yayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin reakun jawab temenan sampai mendasar apalagi sampai detail. Jadi, isoni aku ngekei konci-konci itu bukan lawang didik ini ya, ya. Yang pertama, mas Iman, gini mas Iman. Yang pertama, man sopoyo. Yang pertama, sampean. ini kan masalah sangat global. Jelasnya dua, tapi ini ini. Ini salah pikirannya tak akhlak tak akhidah. Yang ini, ini sebenarnya ini kayak nyawuk di indik segoro. Tapi ini ini. di Pancasila aja enggak. Pancasila itu, goalnya Pancasila adalah keadilan sosial bagi. Enggak ada kemakmuran. Ayo. Di Pancasila aja enggak ada kemakmuran. Enggak ada keadilan. Enggak ada kemakmuran. Dirabi bareng wong papat juga emg orang gede. Melendi. Melendi keadilan enggak kemakmuran. Keadilan. Jadi, itu, dari Pancasila munggu-munggu saya pikir. Ini saya kan, saya kan studi saya dulu Pancasila. Studi apa? Pancasila itu duduk lima piang, Pancasila itu urut-urutan teknologi sosial. Jadi goalnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seng kudu memproduksi sila kelima adalah sila keempat. Yaitu satu sistem yang mengandalkan perwakilan dan permusyawaratan. Itu namanya pemerintahan, trias politika. Ya, benar ya? Jelas ya? Cuman saat ini ada perwakilan, permusyawaratan tidak ada. Jadi bahaya negara ini mergap, tidak ada kerisik. Sama ada pedang kalau arit. Atau pacul, atau pisau dapur. Ya, pacul itu. Berarti negara ini memproduksi keadilan tak? Kondik ini adalah penggawaian nangel, sampai melayu-melayu di Hongkong, Korea, Arab, dua ada orang luar negeri di lebuk, ini nyambut gawe. Saunuk gailang, ya? Kini dewa angin gue penggawaian, sampai paten-patenan, santai-santai tanah, ya? Dua ada orang luar negeri, wawah, melburi ini kabar. Tapi gak apa-apa, ya? Oke, ya. Ini jelas ya. Jadi, ternyata sila keempatnya, tidak ibarat gilingan, itu gak bisa memproduksi, apa jenisnya? Jadi, ibaratnya pari ini kayaknya sudah diberas. Ini ya. Loh, nek sila keempat, yaitu pemerintahan, ternyata tidak efektif untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh itu. Berarti, sopos yang gak sila keempat itu, yaitu sila ketiga. Sila ketiga ini yang menentukan siapa sila keempat. Sila ketiga itu lambangnya persatuan Indonesia. Itu adalah kumpulan orang-orang pentir yang dikelumpukkan di dalam parpol dan ormas. Itu sila ketiga. Kan gitu. Jadi, yang menentukan siapa? Loh, kok rakyat? Dapurmu gak meleh kan, gak dipelehnya kan. Apa kamu meleh tak dipelehnya? Dipeleh siapa yang melehnya? Sila ketiga. Sila ketiga. Itu kumpulannya orang-orang pintar-pintar. Dia es yang dikai hak. Sapa calon presiden? Terus kau nak kari meleh. Sampai dipilih. Kamu gak entuhi autentisitas dan kegagalatan untuk meleh dewe. Jadi, yang akan datang kita akan bikin langsung meleh soposa karbun. Pakai IT. Pakai database. Cukup SMS. Cukup SMS, WA, lain, apa saja dengan mudah. Yang penting KTP-nya jelas, database-nya jelas. Tidak pakai TKP, tidak pakai macam-macam. Tidak pakai TPS, tidak pakai macam-macam. Langsung kerem. Dalam lima tahun kamu terserah. Yang penting kamu tidak dua kali. Karena kalau dua kali kamu ketahuan akan tercoret. Sila ketiga-nya tidak benar. Tidak bisa bikin sila keempat. Ini ya, Dik. Sila ketiga apa, Unie? Jadi, Nek, Kon KT Datiwong Parpol, Perdoman nomor satu, kudu bersatu. Persatuan Indonesia. Jadi, harus bersatu di dalam komitmen dan cinta kepada rakyat. Kon terserah KT Golkar, asal cinta rakyat temenan. Kon KT PDIP, terserah, asal menomoran. Menomor satukan rakyat. Kon KT, apa menulis ini? PKB, PKS, sakarmu. Tidak ada masalah. Yang penting tetap menomor satukan rakyat. Kupadar, kon arema monggo, persebaya monggo. Sakarmu, tapi kan sama pengabdiannya, yaitu sportivitas sepak bola. Betul tidak? Sama-sama mengabdi kepada sportivitas olahraga dan sepak bola. Jadi, aku saya ceritakan, parpol ini bersatu saja. Oh, jamannya antar parpol. Sak parpol ini lho. Eker-ekeran terus. Jadi, sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi sila ke tiga. Mulanya oleh gaya pemerintah salah. Mulanya pemerintah yang mergo salah, enggak bisa memproduksi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke tiga itu enggak benar. Apa yang salah? Sila kedua? Apa sila kedua itu? Tekan di uang-uang pinter di kelompok. Parameternya apa dianggap pinter? Oh, sarjana. Oh, doktor. Oh, ulama. Oh, kiai. Oh, berarti sekolahan. Jadi, sila kedua adalah dunia pendidikan. Jadi, sila ketiga itu enggak benar. Iki kata pendidikannya rata dulinan. Benar ya? Nah, sekarang terserah anda pendidikan kita benar apa enggak. Iki pendidikan tak dagang. Iki kurikulum tak proyek. Nah, sila keduanya sendiri memang tidak benar. Lho kok wani kan didik uang kok enggak benar ini? Kok wani kan? Kok wani kan ya kurikulum macem-macem ganti mana-ganti 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 mana-bue ngong guru-guruhnya ya tak? Kok wani kan? Nek kan sampai wani mempermainkan manusia berarti sila pertamamu hanya enggak temenan. Kan karugusiala enggak temenan dulinan kan. Gitu? Berarti ketuhanannya, ketuhanannya Maha Esa-nya tidak dipakai benar. Berarti keuangan yang Maha Esa. Gitu betul? Jelas ya? Dari situ mudah-mudahan isokok dola idewe ya dek ya.